Wakil Gubernur Lampung Husnounia Halim bersama dengan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan juga BPO Bandar Lampung melakukan sidak ke beberapa pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern yang ada di Bandar Lampung. Wakil Gubernur Husnounia ingin memastikan keamanan pangan di bulan suci Ramadan di tahun ini. Di hari kedua Ramadan 1442 Hijriah, Wakil Gubernur Lampung Husnounia Halim melakukan sidak ke sejumlah pasar seperti yang terpantau di pasar tradisional Pasar Tugu Bandar Lampung pada Rabu pagi. Nuni dengan didampingi Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana serta BPOM Bandar Lampung dan instansi terkait melakukan sidak untuk memastikan kebutuhan pangan di pasar aman. Untuk mengecek keamanan, BPOM juga mengambil sampel makanan untuk dilakukan uji lab. Dari hasil uji lab, sejauh ini tidak ditemukan adanya bahan pangan berbahaya. Stok pangan dalam keadaan aman, meski begitu BPOM bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan. Selain meninjau di pasar tradisional, Wakil Gubernur Lampung beserta rombongan juga melakukan sidak ke Pasar Modern Chandra. Di lokasi ini, sejauh ini juga tidak ditemukan adanya bahan pangan yang membahayakan dan beracun. Wakil Gubernur Lampung Husnounia Halim mengatakan sidak ini dilakukan untuk memastikan bahan pangan serta makanan yang dijual di pasar tradisional maupun modern aman, sehingga bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Alhamdulillah dari seluruh sampel yang ada, kita tadi udah cek di mobile lab yang kelilingnya BPOM. Dari semua sampel yang diambil, relatif aman semua. 25 sampel. Kepala BPOM Bantar Lampung, Susan Gracia Arpan, mengatakan berkomitmen dalam pengawasan makanan yang beredar di seluruh pasar tradisional ataupun modern yang ada di Lampung. Dengan uji mobile keliling milik BPOM, sampling diuji dengan menggunakan metode rapid test kit yang hasilnya dapat diketahui setelah 5 menit. Mulai dari kemarin hari pertama puasa, kita sudah menguji sampling dan uji di laboratorium keliling 75 sampel takjil. 75 dengan di pasar tubuh. Hasilnya adalah Alhamdulillah ya, takjil yang beredar di pasar-pasar takjil dan juga di pasar tubuh, jajanan buka puasa, itu hasilnya aman. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah Kota Bantar Lampung serta instansi terkait lainnya, kedepan akan terus meningkatkan pengawasan pangan selama Ramadan. Tak hanya itu, tim juga akan melakukan pemantauan harga kebutuhan pangan. Dari Kota Bantar Lampung, Gali Prihantoro dan Putri Purnama, Metro TV Lampung.